Intro Dalam rangka verifikasi dan validasi data pajak bumi dan bangunan PBBP2 tahun 2020, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Labuhan Batu, menggelar pertemuan bersama warga Panai Hilir selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Acara yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara ini, dihadiri Camat Panai Hilir Hatmansah, Kepala Dinas Bapenda Kabupaten Labuhan Batu, Husniri Tonga, dan rombongan dari Rantau Perapat. Hadir juga tujuh kepala desa serta jajaran, dan juga delapan kepala lingkungan sekelurahan SEI berombang serta para undangan yang hadir. Dalam acara tersebut membahas masalah mengenai penyebab kendala petugas dalam melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan PBB di Kecamatan Panai Hilir. Dalam hal ini Kepala Dinas Bapenda Kabupaten Labuhan Batu, Husniri Tonga mengutarakan, bahwa bagi pemilik bangunan yang tidak jelas pihaknya akan memblokir surat pajaknya agar si pemilik bangunan dapat menjumpai kantor Dinas Bapenda Kabupaten Labuhan Batu. Dalam sesi tanya-jawab bersama Kadis Pajak Kabupaten Labuhan Batu salah satu perangkat kelurahan SEI berombang Pedi, selaku operator menjelaskan, berdasarkan temuan di lapangan ada 10 orang pemilik bangunan, namun hanya memegang satu SPPT di salah seorang yang memilikinya, hal ini membuat sulit petugas di lapangan. Sama halnya, di desa-desa lain juga banyak ditemukan dengan kasus yang sama. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Kadis Bapenda Kabupaten Labuhan Batu, Husniri Tonga memberikan arahan agar terlebih dahulu memeriksa nomor sertifikat hak milik SHM yang dimiliki mereka. Dengan SHM tidak mungkin terjadi pendobelan nama pada sertifikat hak milik bangunan mereka karena di dalam sertifikat hak milik bangunan tertera nomor SHM-nya. Pada kesempatan tersebut, Edi juga menyampaikan pertanyaan terkait kejanggalan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB di Kecamatan Panai Hilir. Kerap kali ditemui pembayaran pajak bangunan gedung atau penyangkar kualit, lebih murah ketimbang PBB rumah penduduk tentu saja hal ini menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Namun untuk membahas hal tersebut, Kadis Bapenda Kabupaten Labuhan Batu menjawab akan membahas kembali mengenai pembayaran pajak bangunan penyangkar kualit di acara pertemuan yang sama minggu depan. Kepala Dinas siap untuk cross-check ke lapangan guna memastikan kebenarannya mengenai keluhan-keluhan para petugas di lapangan. Acara berjalan lancar, aman dan kondusif hingga siang. Syarifuddin Marpaung mengabarkan, dari kantor Camat Panai Hilir Labuhan Batu Sumatera Utara.